Inilah kisah Jose Mourinho saat menjadi guru penjaskes, modal terbesarnya untuk melatih. Kisah Jose Mourinho saat menjadi guru penjaskes banyak menginspirasi orang. Sosok pelatih sepak bola beberapa tim raksasa ini ternyata pernah menjadi seorang guru penjaskes di masa lampau. Pelatih bola asal Portugal ini sudah berkelana untuk menjadi arsitek di beberapa tim besar seperti Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United hingga Roma. Sebagai pelatih Jose Mourinho berhasil membawa tim asuhannya meraih beberapa gelar juara. Sebagai bukti, dirinya berhasil membawa Chelsea meraih tiga gelar juara Liga Inggris dan beberapa penghargaan bergengsi lainnya bersama klub asuhannya. Namun ada fakta yang belum diketahui penggemarnya, jika Mourinho pernah menjadi guru penjaskes sebelum dia terkenal sebagai pelatih. Sebelum menjadi pelatih, Mourinho adalah seorang guru olahraga sekolah di Portugal. Pelatih yang sudah mengantongi dua trofi Liga Champions ini menghabiskan waktu selama lima tahun sebagai guru olahraga di berbagai sekolah di Portugal. Salah satu mantan anak didiknya pernah mengisahkan Mourinho sebagai guru olahraga. Wanita itu bernama Yolanda Banufiegas mengatakan jika dirinya pernah menjadi murid dari pelatih Roma tersebut. Saat itu Mourinho masih sangat muda, tetapi jiwa kedisiplinannya sudah terlihat untuk mendidik siswanya. Mantan muridnya tersebut juga mengatakan jika Mourinho adalah salah satu guru yang banyak digemari dan dihormati oleh siswa di sekolahnya. Kemudian Mourinho melanjutkan untuk mengejar mimpinya melatih klub sepak bola profesional. Hingga kini mimpinya pun terwujud sebagai pelatih sepak bola yang cukup memiliki nama di dunia sepak bola. Menurutnya pengalamannya sebagai seorang guru penjaskeslah yang membentuk dirinya saat ini. Dirinya bisa memimpin squad, memberikan arahan, mengatur kedisiplinan, merancang strategi dan mencapai tujuan dengan baik. Demikian informasi mengenai kisah Jose Mourinho saat menjadi guru penjaskes. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan.